Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel ini Seperti biasa Channel ini memberikan Wawasan atau Meedukasi teman-teman Tentang materi-materi yang Berhubungan dengan matematika Maupun KSDA Oleh karena itu Silahkan di subscribe channel ini Dan di share ke teman-teman Bagi teman-teman yang suka Silahkan juga untuk di like Oke Balik lagi ke Konsep kita hari ini Yaitu kita akan berbicara tentang Integral Yang namanya integral Mungkin bisa kita Ibaratkan adalah Kebalikan dari Turunan Sebagai mana yang sudah kita pelajari sebelumnya Langsung aja kita menuju Ke konsep yang pertama Sebelum kalian mengenal tentang integral Maka kalian akan mengenal dulu Tentang yang namanya Notasi integral Jadi sebuah Fungsi Semisal itu Fungsinya adalah Fungsi aksen Artinya adalah F aksen X DX ini Merupakan Turunan pertama dari F X Sehingga Kalau kita Menuliskan Formula Atau notasi integralnya Maka Hasilnya adalah Sebagaimana yang Ada di dalam Slide berikut Yaitu integral dari F aksen X D X Sama dengan F X Tambah C Nah ini untuk bagian awalnya Dari notasi integral Kemudian lanjut kita Kita pada Rumus integral Integral X N DX Sama dengan X N tambah 1 Per N tambah 1 Plus C Plus C C ini adalah konstanta Nah Mengapa jadi N tambah Mengapa jadi N tambah 1 Inilah yang membedakan Dengan turunan yang kemarin Kalau konsep turunan Pangkatnya dikali ke depan Nah kalau sekarang adalah Kita jumlahkan dulu Pangkatnya dengan 1 Kemudian dibagi dengan Pangkat itu sendiri Ya Nah itu berkebalikan dari konsep Turunan yang kemarin Kemudian lanjut kita Pada contoh Misalkan disini ada Sebuah fungsi Yaitu 3X Berarti integral 3X DX Sama dengan 3 nya kita Keluarkan Dari proses Integral itu sendiri Nah ini lambang Integral Kemudian X DX Sama dengan 3 Barulah X DX Ini yang kita Integralkan X Pangkatnya tidak ditulis Berarti pangkatnya adalah Pangkat 1 Nah 1 Karena ini integral Berarti sesuai dengan Rumus yang ada Maka haruslah Ditambah 1 Hasilnya adalah 2 Nah 2 ini Dibagi Dengan Penyebut Ya Jadi artinya Pangkatnya ini Menjadi penyebut Nah seperti yang terlihat Pada Rumus Di atas Ya Oke Kemudian ditambah Dengan C Kita tidak tahu C itu berapa Jadi kita tuliskan aja Seadanya Nah kemudian Sama dengan 3 2 ya 2 bisa dikeluarkan Sehingga menjadi 3 per 2 X kuadrat Tambah 3 kali C 3 C Oke Jadi seperti itu Untuk contoh yang pertama Kemudian lanjut Di contoh 2 Ada beberapa Contoh soal ya Di sini Biar lebih mudah Maka kita pisah Menjadi 4 kolom Kolom pertama yaitu Original Integral Kemudian Rewrite Integrate Dan Simplify Oke Original Integral ya Artinya soalnya Udah seperti ini Kemudian kita tulis ulang Agar lebih memudahkan Kita dalam Merumuskan nanti Integralnya Seperti apa Maka karena Pangkatnya Yang pertama tadi Di bagian penyebut Itu adalah positif Ketika kita naikkan ke atas Maka hasilnya adalah Negatif Nah kemudian Seperti Pada Rumus yang sudah Disampaikan tadi Bahwa Pangkatnya ditambah 1 Kalau ditambah 1 Kan berarti hasilnya adalah Negatif 2 Nah negatif 2 ini Menjadi sebuah penyebut Ditambah C Dan seterusnya Sehingga dapat kita tuliskan Secara lebih simple Atau lebih ringkas Adalah Sebagai berikut Demikian juga Untuk Kasus yang B Ini sama ya Karena akar X ini Bisa kita tuliskan Dengan X pangkat setengah Maka setengahnya ini Akan ditambah 1 Menjadi 3 per 2 Dan akan menjadi Sebuah penyebut Lalu ditambah C Hasilnya adalah Seperti ini Dan seterusnya juga Sampai pada Baris yang ke C Ini adalah Penggunaan integral Di bidang Trigonometri Nah bisa kita lihat Nah bisa kita lihat Di sini Integral dari 2 sin X D X Kita tuliskan Biar lebih mudah 2 nya kita keluarkan Kemudian Integral dari sin Adalah Negatif cos X Tambah C Dan seterusnya Maka Dikalikan ke dalam Kurung menjadi Seperti ini Nah inilah Contoh yang kedua Ada banyak Rumus integral Yang lain Selain Bentuk umum Yang sudah kita Pelajari tadi Yang pertama adalah Integral dari 0 D X Sama dengan C Kemudian Integral dari K D X Sama dengan K X Tambah C Jadi ada sebuah Integral Dari suatu Konstanta Maka tinggal Ditambahkan X Dan tambah C Kemudian Ketika konstanta itu Dikalikan dengan Sebuah fungsi Maka konstantanya Bisa kita keluarkan Terlebih dahulu Nah lalu Ini adalah Bentuk integral Untuk Penjumlahan Atau pengurangan Dua buah fungsi Bisa kita pisah Sesuai dengan Operasinya Dan yang bagian kanan Ini adalah Rumus integral Untuk penerapannya Di bidang Trigonometri Nah nanti Kalian akan Mengerjakan Beberapa Contoh Soal ya Yang berhubungan Dengan Integral ini Baik Mungkin itu Sebagai pengantar Dari saya Untuk hari ini Silahkan Kalian Pelajari Dengan seksama Video kali ini Kalau misalkan Ada yang belum jelas Silahkan Di pause saja Di bagian yang belum jelas Itu Dan yang namanya Matematika Itu kalau dipandangi Aja Itu tidak akan Pernah bisa Jadi kalian Harus Kudu Wajib Untuk mencoba Di coret-coret Atau kalau Dalam istilah Matematika itu Drill and Practice Selamat mencoba Dan mudah-mudahan Video kali ini Bermanfaat Jangan lupa Beri komentar Atau like Jika kalian suka Dengan video ini Kita ketemu lagi Di pertemuan selanjutnya Salam sehat selalu Jangan lupa bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh